Intro Saya berada di kota Menadu Kalau Aceh itu kota seribu mesjid Lalu Bali itu kota seribu pulau Maka boleh dikatakan Menadu ini kota seribu gereja Setiap jengka 50 meter 100 meter ada gereja Karena memang di kota ini mayoritas penduduknya Nasrani Saya berada di kota Menadu Untuk menyampaikan inspirasi langsung dari kota Yang baru saja memenangkan Adipura ini Saya berada di Menadu Di depan patungnya Yesus Kristus Atau dari orang Yahudi dan Muslim Menyebutnya Nabi Isa Nah Nabi Isa punya pelajaran Dan sebagai seorang Nabi Kita juga boleh mendengarnya Apa pelajaran yang paling terkenal Dari beliau atau Nabi Isa ini Dia mengajarkan satu hukum Yaitu kasihilah musuhmu Kalau engkau ditempeleng pipi kanan Berikan pipi kiri Wah ini pelajaran Sering hari ini jadi bahan tertawaan Bahkan zaman dulu pun ketika Nabi Isa hidup Juga menjadi tertawaan Gila apa gitu ya Mengasih musuh Hancur dong gitu ya Kalau diberikan tempeleng pipi kiri kasih pipi kanan Tapi sebenarnya bukankah ini pelajaran yang sangat mendasar Karena kalau orang berbuat jahat Dibalas jahat Ya berperang ganti perang Pedang ganti bedang Tulang ganti tulang Tangan ganti tangan Maka perdamaian tidak pernah akan terjadi Yang ada adalah balas jendam peperangan Balas jendam peperangan Dan tidak ada habis-habisnya Dan kedua-duanya Kedua pihak Sama-sama hancur Kalau dalam bisnis terjadi perang harga Dua-duanya sama-sama bangkrut Karena itu sebenarnya Ini pelajaran Tidak untuk ditertawakan Dan bukannya tidak aplikatif Tetapi justru Ini pelajaran yang luar biasa Dalam bisnis sekalipun Dalam dagang sekalipun Kalau musuh banting-bantingan harga Mungkin kita berdoa memberkati saja Kita gak ikut banting-bantingan harga Kita menjual barang yang berbeda Model yang berbeda Packing yang berbeda Bahkan kalau perlu jenis yang berbeda Sekarang ada istilah namanya Blue Ocean Strategy Jadi jangan berperang di tempat yang sama Merah dan berdarah-darah Tapi di tempat yang lain yang berbeda Dan di tempat yang berbeda itu Kita bisa berdoa memberkati Bahkan musuh dan saingan kita Kita akan hidup tenang Kita hidup bahagia Kita memulia Dan yang pasti Tidak mengobarkan permusuhan Balas jendam dan pertengkaran Yang tidak pernah akan berkesudahan Karena itu sebenarnya agama apapun juga Baik Anda orang Kristen yang percaya Nabi Isa sebagai Tuhan Atau bukan orang Kristen dan percaya dia sebagai Nabi Atau bahkan hanya percaya dia sebagai seorang guru Maka pelajarannya pun dalam hal ini Sebuah filosofi hidup Bukan soal bagaimana masuk sorga Yang tiap agama berbeda Tapi ini soal pelajaran filosofi hidup Untuk menghentikan permusuhan Dengan cara bukan balas jendam Tapi melepaskan pengampunan Bahkan bisa melangkah lebih jauh Mencintai, mengasihi musuh Berdoa untuk orang jahat Kalau musuhnya jahat Kita tidak jahat Kita kasihan bukan sama orang jahat Ampuni Tuhan Supaya dia tidak jahat lagi Supaya tidak masuk sorga Supaya dia tidak masuk neraka Maaf Supaya dia bisa masuk sorga Kita kasihan Kalau dia masuk neraka Kita mengasihi Dengan berdoa Itu adalah aplikasi Yang kita bisa lakukan Dan penjelasannya Karena itu Mari kita hidup Lebih bahagia Membawa perdamaian Dengan mencintai Orang-orang jahat Mencintai musuh kita Dengan cara Berdoa Bagi mereka Supaya mereka juga Mengenal kebenaran Itulah filosofi hidup Yang luar biasa Inspirasi Dari saya Yang saya sampaikan Dari menadu Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton